Hasil Kualifikasi Piala Asia U23, Timnas Indonesia Bantai Taiwan Timnas Indonesia U23 menang telak 9-0 atas Taiwan pada pertandingan pertama Grup K Kualifikasi Piala Asia U23, 2024 di Stadion Manahan, Sabtu, tanggal 9 September 2023 Indonesia U23 unggul 5-0 pada babak pertama melalui gol Marcelino Ferdinand di menit ketiga Ramadan Sananta menit ke-6, Rafael Struik di menit 19, Witan Sulaiman di menit ke-30, dan Rio Fahmi di menit 40 Meski unggul 5-0 di babak pertama, Timnas Indonesia U23 terus menekan Taiwan pada awal babak kedua Akan tetapi serangan Indonesia kali ini tidak se-agresif babak pertama Timnas Indonesia U23 unggul 6-0 pada menit ke-56 melalui sundulan Elkan Bagot yang memanfaatkan sepak pojok Pratama Arhan Marcelino Ferdinand mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini pada menit ke-58 dan membawa Timnas Indonesia U23 unggul 7-0 di babak kedua Striker pengganti, Hoki Caraka menambah gol bagi Timnas Indonesia U23 pada menit ke-79 menjadi 8-0 Dan pemain Tokyo Verde, Pratama Arhan melengkapi kemenangan Timnas Indonesia U23 dengan skor 9-0 Terima kasih telah menonton!